Ilmu ini konon merupakan peninggalan beliau Nabiullah Sulaiman Kita bisa berdialog dengan hewan dengan cara yang sangat rahasia Untuk itu simak terus Al-Fatihah Kucing adalah hewan peliharaan pemirsa yang penurut Bentuknya yang lucu sehingga banyak sekali orang yang suka memelihara hewan ini Konon menurut para ahli spiritual dengan memelihara kucing Maka dapat menjadi pagar goib dari energi-energi negatif yang mungkin mengganggu si pemelihara kucing tersebut Energi tersebut mungkin bisa berupa santet ataupun pelet ataupun gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk astra Nah di daerah kami Pada umumnya Kucing merupakan hewan yang sangat keramat Di antaranya seseorang pengendara itu yang menabrak kucing sehingga mungkin kucing tersebut sampai mati Maka orang yang menabrak itu harus menguburnya layaknya mengubur manusia yaitu diberikan kain mori Kalau hal tersebut tidak dilakukan maka konon pengendara tadi akan memperoleh kesialan pemirsa Selain itu juga seseorang tidak boleh menyiksa binatang ini Karena juga akan berakibat terkena balak ataupun biasa sering kita sebut musibah Pemirsa yang dirahmati Allah Menurut sejarah itu ada salah seorang nabi yang bisa berbicara atau berdialog dengan hewan Nah mungkin di antara pemirsa sekalian itu sudah mengetahui siapa nabi tersebut Ya beliau adalah nabi Allah Sulaiman Beliau adalah satu-satunya nabi yang mempunyai ilmu penunduk hewan yang sempurna memirsa Sehingga apapun hewan itu bisa diperintah sesuai kehendak nabi Allah Sulaiman tersebut Tentu saja ini merupakan sebuah mujizat yang diberikan Allah sebagai salah satu tanda pangkat kenabian beliau pemirsa Beliau nabi Sulaiman itu bisa berdialog dengan hewan layaknya kita berdialog dengan sesama teman kita Entah bagaimana caranya Wallahu'ala Nah pada kesempatan kali ini kita akan ketengahkan sebuah ilmu khusus Yaitu kita akan bisa berdialog dengan hewan Yaitu salah satunya adalah hewan kucing yang tadi sudah kami ceritakan sedikit akan kekeramatan kucing tersebut Nah cara dialognya bagaimana? Tentu banyak dari pemirsa sekalian yang bertanya-tanya Nah perlu diketahui bahwa tentunya cara ini berbeda dengan caranya beliau nabi Sulaiman Karena ini bukanlah suatu mujizat pemirsa Melainkan hanya suatu ilmu yang diterima secara turun-temurun dari para leluhur Khususnya yaitu leluhur dari tanah Jawa Konon ilmu ini memang ada yang berpendapat bahwa ilmu ini itu mengambil dari barokahnya Mengambil sedikit barokahnya dari beliau nabi Sulaiman Ilmu ini metodenya itu bukan seperti kita berdialog dengan teman kita pemirsa Akan tetapi kita itu membaca tanda-tanda atau sirasat Yaitu tingkah laku kucing yang kita pelihara Dengan kita membaca tanda-tanda tersebut kita bisa mengerti apa yang akan terjadi pada mungkin keluarga ataupun diri kita Oh iya, karena ilmu ini dari Jawa Maka kami ketengahkan bahasa Jawanya ya Kemudian kita tafsirkan ke bahasa Indonesia Agar semua pemirsa paham Baiklah, mari langsung saja kita mulai Silahkan simak baik-baik Yang pertama Kurang lebihnya dalam tafsir bahasa Indonesia Apabila ada kucing Mungkin kucing yang kita pelihara ya Itu memandang kita tanpa berkedip ya Memandang yang memelihara itu tanpa berkedip Maka Maka Konon itu Yang memelihara itu akan memperoleh rezeki yang banyak Begitu kira-kira tafsirnya Kemudian yang kedua Yang kucing lungguh tanpa ubah Ono ngarpe kang mingu Bakal oleh kanugrahan kang mingu iku Ya dalam tafsirnya bahasa Indonesia Ketika ada kucing ya Kucing tersebut duduk Tanpa gerak Maksudnya duduk manis ya Ada di depan Orang yang memelihara kucing tersebut Ya di depannya Atau mungkin bisa di pakuannya Maka Orang yang memelihara kucing tersebut itu Konon Akan Memperoleh Anugerah yang besar Anugerah itu bisa berarti mungkin Pangkat Atau mungkin juga Rezeki yang Banyak Kita tidak tahu Yang penting itu adalah anugerah yang baik Begitu Kemudian selanjutnya Yang kucing Turu ono ing ikat Sereban Uto wa klambine kang mingu Bakal oleh harto halal kang mingu iku Ya ketika ada kucing ya Kucing itu tidur Tidurnya ada di atas ikat itu Kalau dalam bahasa Indonesia Ikat kepala ikat kepala seperti ini Kemudian sereban Sereban itu adalah Sorban yang sering dipakai umat islam ya Sorban Uto wa klambine itu berarti Baju Ya jadi ketika ada kucing yang Tidur Di atas ikat kepala Kemudian di atas sorban Atau di atas baju Orang yang memeliharanya Bajunya orang yang memelihara kucing tersebut Maka Orang yang Memelihara kucing tersebut Akan memperoleh Uang atau rezeki Yang halal Berarti Akan ada rezeki Dan rezeki tersebut Insya Allah Halal Begitu Kita lanjutkan Ya jadi ketika Ada kucing ya Kucing tersebut itu Berdiam di Pojok-pojok rumah kita Dan Kucing tersebut tidak Apa Tidak Lungo-lungo itu Dalam bahasa indonesianya Tidak pergi ya Ya kucing tersebut kok lama Kok tidak pergi Nah itu adalah suatu Pertanda Bahwa Orang yang Memelihara kucing itu Ya Yang ada di rumah tersebut itu Akan memperoleh Kabejan Itu berarti Keberuntungan ya Akan memperoleh Keberuntungan Mungkin dalam hal bisnis Ataupun dalam hal Apa ya Mungkin usaha Nah itu akan Selalu Memperoleh keberuntungan Begitu Dini Yang pojok papat Dienggoni kabeh Genti-gentinan Bakal oleh Kanugerahan Gede Kanmuiku Ya jadi ketika Kucing tersebut itu Apa Bertempat Di pojok-pojok itu Giliran ya Mungkin dari pojok Sini Ke pojok sini Terus ke pojok sini Sini Nah itu giliran terus Begitu Nah itu Pertandanya Bahwa orang yang Memeliharanya Akan Memperoleh Keberuntungan Yang sangat besar Begitu Kemudian kita lanjutkan Yen Kucing Tansah Kegulungan Bakal Ono Wong Gahwe Paiko Marang Kami Muhiku Nah ini ketika Anda memelihara kucing Dan kucing tersebut Kegulungan Kegulungan itu Dalam bahasa Indonesia Mungkin Berguling-guling Berguling-guling Mungkin kita bisa melihat Di sekitar rumah Kucing itu berguling-guling Maka Pertanda ini Sangat jelek Pemirsa Hati-hati ya Kita harus hati-hati Bahwa Akan ada orang Yang Berbuat jahat Atau Memfiknah Kepada Mungkin kita Yang memelihara Kucing itu Jadi itu merupakan Suatu pertanda Kita untuk Hati-hati Begitu ya Kemudian lanjut Yang Dan kucing Juga Juga Yaitu Akan ada Orang jahat Atau Maling Atau pencuri Perampok Atau apapun itu Itu Apa Orang tersebut Mengincar Harta Benda Yang ada Di dalam Rumah kita Nah Kita harus Tentunya Kalau sudah Melihat seperti itu Kita harus Waspada Dan harus Hati-hati Dan Perbanyak Doa Jangan lupa Untuk Memagari rumah kita Dengan Teknik-teknik Doa-doa Gaib Atau amalan-amalan Spiritual Yang mana Nanti pemirsa Bisa cek Di sini Atau Di deskripsi Nanti ada Amalan-amalan Untuk Melindungi Pagar-pagar gaib Pagar-pagar gaib Ilmu siker Dari hal-hal yang Negatif tersebut Nah Itu tadi Apa Tentang Cara kita Atau ilmu Firasat kita Membaca tentang Tingkah laku Kucing Nah Dari Apa Beberapa Tadi ya Beberapa Tanda-tanda tadi Ada dua tanda Yang Sangat buruk Bagi kita Nah Dengan Adanya dua tanda itu Kita bisa Mewaspadai Akan Ada Orang yang Akan Berbuat Buruk Kepada Kita Nah Hal ini Jangan dipercayai 100% Karena ini Hanyalah ilmu Peninggalan Leluhur kita Yaitu Leluhur tanah jawa Kita Hanya Apa Untuk Untuk Muriuridoyo Ataupun Melestarikan Budaya Jawa Memang Budaya-budaya Seperti ini Masih ada Sampai saat ini Dan Termaktub Dalam Sebuah Naskah Naskah Spiritual Peninggalan Para Pujaga-pujaga Krator Apabila Ada Kesalahan Ya Banyak sekali Kesalahan Kami mohon Maaf Yang sebesar-besarnya Semoga Apa yang kami Sampaikan Bermanfaat Bagi Pemirsa sekalian Dan Tetap Stay tune terus Di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas Dan Tunggu Video selanjutnya Subhanakallahumma Wabihamdika Asyaduallaha Ilaha ilaha Astagfiruqawatu Bilik Alhamdulillah Rabbin Alamin Wabila Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Spiritual